Pemisah akibat tigur hujan ras dari pagi hingga siang hari wilayah Darmaja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu 14 Februari 2024. Beberapa lokasi menuju TPS sempat terendam banjir. Namun meski demikian tidak menurutkan antusiasme warga untuk menyalurkan hak pilihnya menuju TPS yang sudah ditentukan. Terlihat seorang nenek yang rela menerjang jalanan banjir demi menyalurkan hak pilihnya ke TPS. Dibantu anggota TNI dari Koramil Dharma Raja dan anggota polisi Pohore Sumedang bahu-membahu mendampingi warga yang akan menyeberang jalanan yang terendam banjir menuju TPS. Dan Ramil 1010 Dharma Raja Sumedang, Kabupaten CBA Tony Setia Bintara yang melakukan peninjauan lokasi TPS di wilayahnya membenarkan kondisi hujan besar yang terjadi pagi hari tadi 14 Februari 2024. Sehingga ia pun menyiagakan anggotanya untuk membantu warga khususnya Lansia yang akan melintasi jalan ke TPS agar didampingi untuk mencegah kejadian yang tak diinginkan. Dandim Sumedang yang mendapatkan laporan tersebut membenarkan kejadian yang terjadi di wilayah Ramil Dharma Raja tersebut. Ia pun menginstruksikan kepada seluruh dan Ramil di wilayah Kodim Sumedang agar selalu waspada dan siap membantu warga yang akan melakukan pencoblosan khususnya di daerah rawan bencana agar pemilu berjalan lancar tanpa kendala apapun. Kita telah melakukan pencoblosan khususnya di Kecamatan Dharma Raja sampai ke Kecamatan Jibugel. Di situ memang terjadi karena terjadi hujan deras banyak sekali warga yang kesulitan untuk keluar rumah. Terutama para Lansia dan yang warga salah satu warga dan juga beberapa warga banyak yang juga tidak bisa untuk mengikuti ke TPS. Jadi tadi sudah ada kebetulan dan Ramil kami yaitu Kapten Jembe Atoni beserta dibantu oleh Kaposek. Ada membantu salah seorang warga yang kebetulan sudah sakit, sudah 4 usia dan ingin memberikan hak pilih suaranya. Tadi ada di TPS 9, di Dusun Kebun 2, Desa Dharma Jaya, Kecamatan Dharma Raja. Jadi ini adalah merupakan salah satu bukti bahwa kami, TNI Polri, kami turut bersinergi, kami juga turut mensukseskan pemilu. Diki Guntara, Bandung TV